Intro Halo guys, nobel disini, kali ini saya mereview mesin pemanas ruangan ini kapasitasnya 1 ton dengan sistem pemanasannya menggunakan gas LPG mau tahu review lebih lengkapnya, jangan lupa kalian untuk like, komen, share, share, dan subscribe channel youtube ini jangan lupa juga kalian kunjungi sosial media kami serta install aplikasi kami di browser hp kalian dan nanti buat kalian yang mau tahu lebih lengkapnya tentang mesin-mesin pengering nanti kalian juga bisa konsultasi atau chat nomor WA di bawah ini nah untuk di samping saya kali ini ada mesin pemanas ruangan ini dengan sistem pemanasan menggunakan gas LPG untuk contoh mesinnya seperti ini jadi nanti untuk spesifikasinya sendiri dari mesinnya ini yang pertama dari materialnya, ini terbuat dari full stainless untuk tampak depan, sampingnya, untuk atasnya juga semuanya full stainless untuk material dari mesinnya lalu sudah dilengkapi juga dengan sistem kontrol yang sudah full otomatis nanti di bagian sini nanti untuk komponennya sendiri yang pertama nanti ada powernya itu nanti fungsinya untuk menyalakan dan mematikan dari mesinnya lalu ada timernya juga untuk mengatur waktu bisa diatur waktunya maksimal sampai 10 jam setelah itu ada termokontrol suhunya juga bisa diatur suhunya dari 30 sampai 110 derajat maksimalnya jadi nanti bisa disusuaikan aja sesuai kebutuhannya selain itu nanti ada dua lawan-lawan indikator hijau dan merah nanti yang warna hijau sebagai indikator penyalahan mesinnya sedangkan yang warna merah sebagai indikator pemanasan dari mesinnya dan nanti untuk cara kerja dari mesinnya sendiri ini nanti dia akan menembakkan udara panas yang akan ditembakkan ke dalam ruangan jadi nanti untuk mesinnya ini bisa kalian aplikasikan dengan ruangan atau juga bisa kalian aplikasikan dengan box itu nanti seperti bed dryer untuk diaplikasikan dengan box dan nanti untuk ukuran ruangan yang bisa diaplikasikan dengan mesin kapal sesuatu ton ini ini nanti untuk ukuran ruangannya bisa dibuat 2 x 3 x 2 meter untuk ukuran ruangannya selain itu untuk mesinnya ini sudah dilengkapi juga dengan peredam panas bagian samping kiri kanannya dan ini sebagai fungsi pengaman juga meskipun mesinnya keadaan menyala kalian pegang dari mesinnya tidak akan terasa panas dan nanti untuk dimensi dari mesinnya sendiri nanti untuk lebarnya ini 60 cm dan nanti untuk panjang ke belakangnya 110 cm dan nanti untuk tinggi dari mesinnya ini 65 cm nah untuk mesin pengering ini, untuk ukuran ruangan ini nanti kami juga memiliki berbagai macam pilihan kapasitas nanti tidak cuma 1 ton saja nanti paling kecilnya kami ada yang kapasitas 500 kg lalu ada yang 1 ton seperti ini nanti ada juga yang kapasitas 2 ton ada lagi yang kapasitas 3 ton di atasnya lagi nanti ada yang kapasitas 4 ton dan paling besarnya ada yang kapasitas 5 ton dan nanti untuk bahan bakarnya sendiri nanti ada 2 pilihan juga ada yang tipe gasen biji contohnya seperti ini ada juga yang tipe kayu bakar atau sekam dan nanti untuk mesinnya ini kalian bisa aplikasikan untuk pengeringan serba guna jadi nanti contohnya seperti pengeringan petanian juga bisa untuk biji-bijian padi jagung lalu untuk rempah-rempah untuk kerupuk keripik untuk ikan juga sangat bisa dan nanti untuk durasi pengeringannya tergantung dari tingkat kadar air awal yang kalian keringkan dan juga tergantung dari suhu yang kalian gunakan jadi nanti kalian bisa atur saja atau selesaikan saja sesuai kebutuhan kalian untuk suhunya terdebut selain untuk kelebihan dari mesin ini juga sangat banyak nanti yang pertama dari perawatannya sangat mudah karena nanti sudah material ini terbuat dari full stainless seperti ini dan nanti dari mesin ini sudah dilengkapi juga dengan selenus valve-nya juga sebagai pengaman gas dan buka tutup dari gas yang terbut ada pergam panasnya juga samping kiri kanannya selain itu nanti dari mesin ini sudah dapat garansi 1 ton of spare part dan untuk pengirimannya juga support ke seluruh wilayah Indonesia free packing juga tentunya dan nanti untuk yang tipe gas LPG ini juga sudah dapat free selang dan regulatornya juga oke setelah saya jelaskan semua tentang spesifikasi dan kelebihan dari mesin ini lanjut saja untuk cara operasional dari mesinnya nanti yang pertama kalian bisa hubungkan dulu untuk selang regulatornya ini ketabung gas LPG untuk selang regulatornya sudah dapat free dari kami nanti setelah itu nanti bisa kalian hubungkan untuk stackernya ini ke arus listrik untuk dayanya cuma 750W saja jadi listrik tersebut digunakan sebagai sistem otomatisnya seperti penggerak blowernya dan sebagai dari kontrol panelnya ini untuk sistem kontrol panelnya ini setelah itu ditancapkan bisa langsung saja diatur di bagian panelnya nah untuk mengatur di bagian panelnya nanti yang pertama diatur dulu dari timernya ini selesai kebutuhan ini maksimal sampai 10 jam satu diatur dari termokontrolnya ini untuk suhunya dan diatur suhunya dari 30 sampai 110 derajat maksimalnya seperti ini langsung saja nyalakan dari tombol powernya seperti ini sampai saya sudah menyala nah untuk mesinnya sudah menyala contohnya seperti ini diketahui dengan dua lamp light indikator hijau dan merah juga ikut menyala seperti ini dan nanti untuk mesin ini sudah dilengkapi dengan sistem overhending juga jadi nanti apabila suh yang kalian atur ini tercapai otomatis untuk pemanasannya akan mati sendiri diikuti dengan lampu latihan warna merah juga ikut mati lalu nanti apabila suhunya sudah di bawah yang kalian atur otomatis pemanasannya akan menyala kembali diikuti juga dengan lampu latihan warna merah yang sudah ikut menyala setelah itu cara mematikan dari mesinnya bisa langsung aja matikan dari tombol powernya seperti ini dan nanti untuk mesinnya bisa digunakan kembali dan nanti untuk mesin pengering nanti kami juga memiliki berbagai macam pilihan nanti untuk mesin pengering pertanian kami ada model box itu bed dryer ada juga yang model putar itu rotary dryer ada yang menikah keatas itu vertical dryer dan ada juga untuk mesin pengering makanan kami ada model oven kabinet atau oven raraan ada juga spinner minyak atau peniris minyak ada banar kebab atau pemanggang daging kebab dan nanti untuk mesin pengering serba guna kami ada dua pilihan juga ada yang tipe pemanas ruangan seperti ini untuk ban bakarnya ada dua pilihan ada yang tipe kayu bakar ada juga yang tipe gasil wiji seperti ini contohnya oke terima kasih sudah melihat video saya sampai habis jangan lupa kalian untuk like komen saya sampai di youtube ini jangan lupa juga kalian kunjungi sosial media kami serta istilah aplikasi kami di bester hp kalian dan nanti buat kalian yang mau tahu lebih lengkapnya tentang mesin-mesin pengering nanti kalian juga bisa konsultasi chat nomor WA di bawah ini oke terima kasih sampai jumpa di video berikutnya dadah Terima kasih.